PEMBICARA 1 Setelah genap berusia 109 tahun, Organisasi Kedaerahan Tertua di Indonesia, Paguyuban Pasundan, kembali menyatakan sikapnya jelang tahun politik 2024 mendatang. Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Didi Turmuzi, menegaskan bahwasannya Paguyuban Pasundan bukan bagian dari partai politik manapun, dan melarang seluruh anggota dan pengurus mengatasnamakan Paguyuban Pasundan untuk menyatakan keberpihakan terhadap calon atau partai politik. Meski demikian, pihaknya membolehkan setiap individu untuk menentukan pilihan atau sikap politiknya. Paguyuban Pasundan pun berharap akan adanya calon yang berasal dari tokoh Sunda dalam Pilpres di tahun politik 2024 mendatang. Dan kita tidak akan melakukan politik praktis, tetapi kita punya sikap politik. Jadi, tidak dibenarkan apabila setiap pengurus atau anggota Paguyuban Pasundan mengatasnamakan Paguyuban Pasundan untuk keberpihakan kepada salah satu calon. Tetapi dibolehkan, dibebaskan setiap individu untuk memiliki sikap politiknya. Seperti diketahui, geliat jelang tahun politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang sudah mulai ramai. Termasuk di kalangan organisasi kedaerahan salah satunya Paguyuban Pasundan sebagai salah satu organisasi kedaerahan tertua di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV